Jerat kasus yang melingkari Gatot Beraja Musti mulai terurai. Setelah kasus kepemilikan narkoba, kini giliran tindak pelecehan dan kepemilikan senjata api yang mulai menemui titik terang. Gatot yang menjemput, dijemput dari Mataram, lompok saat ini menjalani pemerintahan di Polta Metro Jaya. Dan berikut pemirsa daftar hitam jerat kasus yang melingkari Gatot Beraja Musti. Saya datang untuk melaporkan masalah peningguan mengenai aspart. Saya kaget juga ya, tiba-tiba Ketek melaporkan dan melibatkan nama saya. Selain untuk proses penyidikan menghadap senjata api, kami juga akan melakukan penyidikan terhadap laporan lainnya mengenai gugaan seri-seri terhadap di bawah umur maupun satwa liar. Diawali dengan kasus kepemilikan narkoba. Iya, kasus yang satu ini seolah jadi pintu gerbang pengungkapan kasus lain yang menjerat Gatot di kursi pesakitan. Tertangkapnya Gatot bersama sang istri saat tengah berpesta sabu di sebuah hotel di Bataram dikembangkan. Hingga kemudian polisi menyita 30 jarum suntik, alat hisap sabu, cangklong, dan sebungkus bubuk kristal putih seberat 10 gram. Atas kasus ini Gatot dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pelecehan seksual. Iya, selain kasus narkoba, status Gatot yang telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka adalah dalam kasus pelecehan seksual. Hasil DNA yang dilakukan Mabes Polri terhadap Gatot dan seorang anak yang diduga perbuatan Gatot menunjukkan hasil identik 99%. Di luar dari dua kasus yang telah ditingkatkan statusnya, guru spiritual abal-abal ini juga tersandung kasus lain terkait kepemilikan satwa dilindungi dan senjata api ilegal. Dua kasus besar ini kemungkinan akan ditingkatkan jika dalam hasil gelar perkara yang dilakukan awal pekan ini membuktikan Gatot bersalah. Bukan tidak mungkin, jerat pasal yang dijatuhkan Gatot kian berlapis dan berpotensi menambah daftar ancaman hukuman penjara. Puncak dari daftar hitam kasus Gatot diakhiri dengan laporan mantan pengikut setianya Reza Artamevia terkait kasus penipuan. Reza yang selama ini dikenal sebagai pengikut setia Gatot justru berbalik arah melaporkan mantan guru spiritualnya. Mantan istri almarhum Aji Masaid ini mengaku ditipu terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu alias aspat. Jika terbukti, laporan kasus penipuan ini berpotensi menambah daftar ancaman penjara dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Kini publik tengah menanti drama lain sengkarut kasus yang melingkari Gatot dan ancaman hukumnya.